Oke, kita sudah sampai di replika Tandu Jendrasudirman. Memang terlihat sederhana, kursi yang ditopang oleh bambu, diikat dengan tali, dan kain selimut sebagai pelindung atapnya. Tetapi, Tandu Jendrasudirman ini mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Karena dipakai Jendrasudirman saat bergerilya dari Yogyakarta hingga Pak Kitan. Nah, saat bergerilya Jendrasudirman ini sedang sakit tuberkulosis. Nah, walaupun Jendrasudirman sedang sakit, tapi dia masih tetap semangat memimpin perang melawan penjajah.